Pemeriksa selebgram Rahel Fenya diperiksa penyidik selama 6 jam dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan Senin kemarin. Rahel Fenya diperiksa sebagai saksi dan dicecar 38 pertanyaan. Usai diperiksa, kuasa hukum menyatakan Rahel Fenya siap jika ditetapkan sebagai tersangka. Selebgram Rahel Fenya kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan Senin kemarin. Rahel Fenya menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 pagi hingga pukul 4 sore. Kasus kaburnya Rahel Fenya dari kewajiban karantina di Wisma Atlet telah naik ke tahap penyidikan dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Pengacara Rahel Fenya, Indra Raharja mengungkap, kliennya diperiksa sebagai saksi dan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa selama 6 jam, Indra menyatakan Rahel Fenya siap jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Intinya kami Rahel ini siap untuk mengikuti proses ini. Dia akan taat dan patuh, seperti saya sudah katakan, dia akan taat dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan ini. Nah misalkan jadi tersangka juga siap patuh ya Pak? Insya Allah harus siap. Berarti dia beneran nggak karantina ya? Oh itu matahari ke penyidikan ya, aku nggak bisa siap. Pertanyaan seputar apa nggak bisa setahun di bangsa? Nah ya seputar ada kronologisnya dan lain-lain. Sementara itu saya pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, termasuk menentukan Rahel Fenya sebagai tersangka atau tidak. Dalam perkara ini, polisi menemukan adanya unsur pelanggaran tentang kekarantinaan kesehatan, serta tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Rizky Solehuddin dan Alfian melaporkan.